Hai semua perkenalkan nama saya Jeremiah Hardongan Menulang saya merupakan salah satu mahasiswa dari sains informasi geografi di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial Bagaimana cara membuat peta geologi menggunakan aplikasi artis nah sebelum kita mulai untuk tutorial kita akan menyimak terlebih dahulu desa teori dari geologi dan juga peta geologi simak baik-baik ya geologi secara umum membahas mengenai material pembentuk bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi atau permukaan maupun yang terjadi di atas permukaan bumi kegunaan dari peta geologi adalah membentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah atau wilayah atau kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skala selain itu juga menggambarkan informasi sebaran dan jenis serta sifat batuan umur stratigrafi struktur tektonika fisiografi dan sumber daya mineral serta energi peta geologi disajikan berupa gambar dengan warna simbol dan corak atau gabungan ketiganya penjelasan berisi informasi misalnya situasi daerah tafsiran dan rekaan geologi dapat diterangkan dalam bentuk keterangan pinggir nah setelah tadi kita menyimak dasar teori dan pengertian dari peta geologi sekarang kita akan memulai tutorial untuk membuat peta geologi dalam artis pertama kita buka dulu aplikasi artis sesudah itu kita masukkan data yang telah kita siapkan untuk membuat peta geologi ini setelah itu kita buka katalog lalu connect to folder setelah connect to folder kita buat eh save file yang baru dengan klik kanan baru save file setelah itu ubah namanya seperti segunakan itu tuha pasir fitur type-nya itu adalah poligon dan ubah koordinasi sistem ini jadi WGS 1984 kemudian oke dan jangan lupa juga kita tentukan koordinat untuk layarnya untuk mengetahui bahwa shp yang kita buat telah ditentukan koordinasi dengan cara klik kanan shp lalu properti setelah itu pilih source dan kita lihat bahwa koordinasi sistem sudah ditentukan untuk memulai digitasi kita pertama harus mengaktifkan start editing lalu setelah itu kita buka create feature lalu lihat kan shp tuha pasir lalu pilih background dan kita mulai untuk mendigitasi untuk memulai digitasi itu kita zoom agar ketika kita juga mengandigitasi lebih mudah setelah itu kita double-click untuk mengakhiri polik eh digitasi menggunakan polik juga kita sudah mendigitasi semua dengan benar maka hasil akan seperti ini setelah kita melakukan digitasi pada shp yang pertama selanjutnya kita akan melanjutkan digitasi untuk shp yang selanjutnya yaitu batuan konglomerat untuk pilihan fitur type dan juga koordinasi sistem sama seperti shp yang pertama yaitu poligon yang juga WGS-1584 sebelum kita memulai kembali digitasi kita harus mengaktifkan start editing pada editor nah setelah itu kita pilih maka kita akan bisa mulai untuk kembali mendigitasi berhubung disini saya akan mendigitasi bagian bawah maksud saya menggunakan opsi trace itu digunakan dengan cara seperti ini agar lebih jelas kita tentukan titik yang akan kita mulai untuk digitasi untuk menggunakan trace kita harus mengikuti eh garis shp yang sebelumnya telah kita buat garis poligon yang telah kita buat seperti berikut jika adalah selesai mendigitasi maka lakukan double click untuk menutup poligonnya setelah itu lanjutkan digitasi dengan cara sebelumnya yaitu menggunakan poligon biasa dan akhirnya akan seperti ini selanjutnya kembali lagi kita membuat shp yang baru untuk menunjukkan digitasi batuan sedimen akan ada di sekitar gunung tangkuban berahu kita mulai digitasi dari atas kembali menggunakan opsi trace ini hanya sebagai contoh tetapi lebih baik untuk tidak digunakan karena cukup sulit untuk menyatukan trace dengan dengan digitasi poligon biasa maka hasilnya akan seperti ini oke setelah itu kita buat lagi shp yang baru untuk mendigitasi batuan metamor saya kembali menggunakan trace untuk mendigitasi bagian batuan metamor setelah saya lanjutkan dengan digitasi poligon seperti biasa untuk menutup poligon pada bagian lahan ini dan hasilnya akan menjadi seperti ini untuk tahap terakhir yaitu layout peta dan inilah hasil layout peta geologi gunung tangkuban berahu dan sekitarnya yang dibuat oleh saya terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini terima kasih